Lautan telah kuseberangi, gunung pun selaku daki. Hanyalah untuk mencari di mana kebahagiaan ini. Hidup ini tiada berarti bila kebahagiaan tak dapat kau terima. Selalu ku berdoa kepadamu Tuhan, jangan kau biarkan hidupku tersesat. Lautan telah kuseberangi, gunung pun selaku daki. Hanyalah untuk mencari di mana kebahagiaan ini. Lautan telah kuseberangi, gunung pun selaku daki. Hanyalah untuk mencari di mana kebahagiaan ini. Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, itu nyanyi ketika saya masih sempit saya dengar itu ya. Berarti tahun 84 lah, sekitar-segitar 84, 85, 86. Saya cari-cari di mana lah ini, gak dapat-dapat ya. Akhirnya saya dapat lagi ada di YouTube itu. Tapi vocal group, memang itu lagu-lagu vocal group ya. Enak lagu itu kawan, dinyanyikannya. Nah, kita lewatkan lagu. Tapi saya tertarik kemarinnya ada yang apa. Oke, lagunya saya beli. Katanya dia kan. Jadilah kawan-kawan. Menghibur, terhibur, dan terjadi yang namanya lelang lagu ya. Oke. Kawan-kawan, tadi malam. Habis saya live dengan Uti Watimena. Saya iseng-iseng buka Gerah Mualaf. Ternyata di sana mereka berbicara tentang Bible dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Pematerinya ada itu dari Malaysia. Namanya, dia menamakan diri The Butter Malaysia. Dan satu lagi, Don Ditan. Ya, saya masuk dan saya mengajak mereka untuk berdebat. Ya, sebelum saya tanggapi mengenai debat itu, kalian lihat dulu videonya sebagai berikut ya kawan-kawannya. Ini saya putarkan kembali agar kalian bisa paham dan nanti saya bahas. Ini adalah perkembangan terjemahan Alkitab daripada pemulaan daripada versi Ruel sehinggalah kepada versi Shalabank. Ya, versi Ruel adalah yang pertama dikeluarkan pada tahun 1651 di Indonesia. Kemudian, Lideka juga seorang padri daripada. Ya, ada lagi nggak nih operator yang mau masuk? Ya, dengan siapa di mana? Halo? Dengan siapa ini? Halo? 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 Tidak bisa kubicara. Siapa namanya nih? Wah, Sang Debaters. Orang paling terkenal di dunia debat. Oh, Sang Debaters. Soalnya sih nggak pernah dengar, terus terang aja. Nah, nggak apa-apa sih. Itu kan bukan orang debaters. Saya bukan orang debat, orang ilmiah masalahnya. Makanya aku tantang kau berdebat. Biar mencunggu. Nggak, susah-susah. Digerah mu'alaf inilah. Oh, iya. Kapan? Terserah. Aku ikut aja. Oh, yang nantang debat, Sang. Yang nantang debat, Cong. Yang nentuin kapan? Temanya apa? Terserah mau gerah mu'alaf lah. Gerah mu'alaf waktunya kapan ada? Karena katanya dua minggu. Oh, ya gini aja. Kalau mau nantang debat saya, silahkan daftar ke Pak Rudin atau Kalvin. Gitu aja. Sudah, sudah. Ya, sekarang aku bahas dulu. Si Aristo tadi itu ngomong, karena kitabnya berkelahi apa katanya? Kami nggak pernah berkelahi karena perbedaan kitab. Tetapi orang Muslim, Islam, di Arab berkelahi karena perbedaan kitab. Bulu-buluhan. Bahkan di Indonesia. Ini mau nanya atau mau nantang debat atau mau ceramah nih? Wah, terserah. Nah, aku kan si Aristo tadi mau pulang. Biar dia jangan menyebarkan sebuah hal yang terserah. Nanti gini aja, Mubi, silahkan daftar ke Pak Rudin atau ke Kalvin untuk debat. Nanti di tanggal berapa temanya kita tentuin aja. Ya, nanti komunikasi aja sama Pak Rudin sama Kalvin ya. Oh, sebenarnya mau tanya. Di dalam Al-Quran Bahasa Indonesia terjemahan. Tuhan apa Tuhan? Rob. Terjemahannya Tuhan. Rap Tuhan. Menjadi Tuhan juga. Dahulu Tuhan tidak ada, kamu bilang kan? Yang ada Tuhan. Dahulu Tuhan tidak ada di mana? Di dalam Bahasa Indonesia. Yang ada dalam Bahasa Melayu Tuhan. Ya tak Cik? Cik Malaysia. You paham tak yang I cakap? Yang tadi lo bilang. Kalau kamu kata Tuhan itu sama dengan Tuhan, saya tak setuju lah. Memang tidak ada orang. Nah, tak setuju tak? Ya. Mereka tak ada. Saya pun tak setuju lah. Saya pun tak setuju. Tidak ada orang. Kamu sama Tuhan. Tuhan sama nggak? Oh, tak sama lah. Nah, menurut kamu sebesar. Menurut perkembangan Bahasa Indonesia, Cik. Itu diambil dari Bahasa Melayu Tuhan. Paham tak? Nah, di Al-Quran Bahasa Indonesia ada kata Tuhan. Itu sumbernya dari mana? Adakah Tuhan dulu dalam Bahasa Indonesia atau Tuhan dulu? Sila nak jawab. Kalau kamu nak jawab, saya jawab. Saya jawab sebegini lah. Sebab kita umat Islam, kita tidak... We don't rely on the translations. Okay? Kita tidak memegang terjemahan itu sebagai sesuatu yang suci. Yang suci hanyalah Bahasa Arab. Jadi tak kira lah sama ada terjemahan. Okay, saya faham apa yang awak cakap. Kami tidak ikut. So, it doesn't matter. Saya faham apa yang awak cakap. Ya. Sama si Tan. Jikalau demikian, kamu dah dengarkan apa kata si... The Muslim Apologist. Kami tak pake lah yang terjemahan. Ya, kenapa sekarang ada Al-Quran terjemahan? Ya, dibuang saja. Ya, sebabnya nak bagi orang faham lah. Sebab sekarang ini ramai yang tak faham. Awak cakap nak bagi orang faham. Bukannya-bukannya. Awak cakap nak bagi orang faham. Betul. Sementara awak tak sepakat bahawa terjemahan itu bukanlah nak dijadikan dasar. Kami tidak menggunakan terjemahan sebagai dasar. Yang dasar adalah Bahasa Arab. Ya. Nah, sekarang saya tanya pada awak. Kenapa awak ada di Al-Quran terjemahan Bahasa Malaysia? Malai. Sebab kita ada ramai yang tidak tahu Bahasa Arab. Macam contoh... Nah, cocok. Cocok. Betul. Saya sepaham dengan awak. Di Indonesia juga demikian. Tan, banyak orang tidak paham Bahasa Arab. Maka diterjemahkanlah dalam Bahasa Indonesia. Kamu pikir terjemahan Bahasa Indonesia tidak ada berubah? Saya ada lihat kemarin, di aduh saya ada dua perbandingan, tapi sudah ditutup. Itu situsnya satu yang sudah ditutup. Yang ada hanya tinggal kemenak. Dibuat di situ bahwa anak-anak gadis muda di surga di terjemahan kemenak, anak-anak gadis montok, montok-montok. Sudah berubah makna. Gini aja. Rudy, Rudy Yohanes ya? Namanya ya? Enggak, enggak, enggak. Enggak Rudy Yohanes. Jadi, awak nak cakap apa? Terjemahan berubah cuara biasa. Atau kalau mau diperdebatkan, kita atur waktu aja. Kejujuran, terjemahan, Bible dan Quran. Gitu aja gimana? Saya nak tanya pada awak. Ya kan? Sekarang, Bang Malaysia, awak paham tak? Al-Quran itu siapa yang nak tulis? Saya bertanya ni. Apakah itu mujizat Nabi Muhammad? Sila, jawab. Mujizat, mujizat rasul keluar lah hanya pada bayang bahasa Arab, bukannya pada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris atau bahasa Indonesia. Yes. Saya setuju lah. Awak paham tak? Apakah Nabi Muhammad yang nulis itu Quran? Bahasa Arab? Sila, jawab. Saya sedang belajar bahasa Arab. Jadi, saya faham. Saya sedang menemukan. Saya tak tanya tu. Saya tak tanya tu. Yes. Awak paham tak? Siapa yang tulis itu Al-Quran bahasa Arab? Apakah Nabi? Atau orang lain? Kami tidak mempercayai bahawa Rasulullah yang menulis Al-Quran. Ya. Kami percaya bahawa Al-Quran itu diturunkan. Ya. Diturunkan. Awak faham diturunkan ke dalam sanubari atau hati Nabi Muhammad, Rasulullah. Apa begitu? Kami percaya bahawa ia diwahyukan. Ya, betul. Ya, ke dalam hati. Nah, sekarang saya nak tanya pada awak. Yang berupa buku itu apa? Buku adalah bentuk seperti mushaf lah. Ya, itu. Ha, mushaf. Yes, yes. Yang menulis siapa? Awak tahu enggak siapa yang writing Al-Quran itu? Ya, para penulis Rasulullah. Rasulullah ada tulis. Rasulullah menulis. Rasulullah tak ada pun menulis nak cakap satu ayat pun. Kalau orang Rasulullah, dia tidak tahu menulis, membaca. Jadi, dia meminta para sahabatnya untuk menulis Al-Quran. yang telah diwahyukan daripada Allah. Betul? Awak pintar. Cakapnya pintar. Tapi masalahnya kamu orang Kristian tidak memegang seperti itu. Ya. Kamu mempercayai bahawa walaupun ia ditulis dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia atau terjemahan bahasa apa sekalipun, itu semua adalah wahyu. Inspirasi. Ya. Itu adalah masalahnya. Sebentar akan saya kendalikan. Jika memang salah satu tidak bisa mengendalikan, saya kendalikan. Tolong untuk menghargai satu sama lain ya. Bisa dimengerti, saya dipahami. Oke. Bagaimana yang tering saya sampaikan, silakan memberikan pertanyaan. Silakan dengarkan. Silakan sanggah. Ya. Aina cakap sama. Sorry, Rudi. Saya sanggah Anda. Saya diamkan Anda. Tolong ketika saya memberikan kode seperti halnya pertanyaan seperti ini, pernyataan seperti ini, tolong diperhatikan. Sebenarnya saya sudah memberikan kode. Tapi sayangnya, pembicara yang bertanya itu tidak melihat atau pura-pura tidak membaca. Silakan bertanya sekali. Dengarkan jawaban. Anda sanggah lalukan saya out dari room. Karena giliran. Posisi kita kasihan dong kepada orang yang menonton menggunakan kuota. Kalau semuanya bicara, siapa yang akan mendengarkan. Sudah aku cabut ya. Silakan memberikan pertanyaan sekali lagi. Sudah-sudah aku cabut. Don Ditan, aku hadap, kau harus berhadapan dengan aku ya. Diskusi kita. Tolong. Silakan nanti di belakang layar. Pak Rudin tolong di belakang jadwal ya. Saya cabut ya. Oke, Pak Malaysia. Sampai jumpa. Jangan pergi dulu. Jangan pergi dulu. Jangan pergi dulu. Mau kemana? Lu mau kemana? Aku mau ke luar aja. Ini sebenarnya. Benar ya. Pak Malaysia. Ini sebenarnya. Jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu. Sudah. Aku berhadapan dengan kodok. Jangan kemarin. Dilihat nih. Oke, Pak Rudin. Ini nih. Oke, Pak Rudi. Dengerin gue. Ya. Muda pergi duluan. Lihat nih. Inilah kelakuan. Nah, kawan-kawan. Kalian sudah lihat ya. Betapa serunya ya. Sebenarnya Pak Malaysia itu sudah sudah mau masuk ke dalam sebuah apa ya pernyataan. Dan dia sudah mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu buta huruf. Tidak bisa baca tulis. Saya heran mereka. Kenapa mereka bangga sekali? terhadap kebuta hurufan Nabi Muhammad. Apakah mereka mau lep dari jerat? Seolah-olah Al-Quran itu adalah mujizat. Yang namanya mujizat adalah karya sendiri. Ya kan? Itu kan orang lain yang nulis. Bukan Nabi Muhammad. Al-Quran yang sesungguhnya Al-Quran ada di dalam sanubari Nabi Muhammad. Rasulullah. Karena di Al-Quran ditulis bahwa Jibril datang memberikan kitab Al-Quran ke dalam hati atau dalam sanubari Nabi Muhammad tidak kepada buku. Kecuali Nabi Muhammad menuliskan buku itu. Ya betul. Ini kan tidak. Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis. Orang Malaysia itu sudah paham apa yang kucakap. Tapi si Don Ditan paham juga bahwa si Malaysia sudah mulai sadar mengenai begoders-begoders ini ya kawan-kawannya. Jadi semoga semoga ada kemarin ketika saya dengan Uti Watimena berdiskusi ada juga orang Malaysia saya akan didik dia untuk menjadi dia kan yang satu itu mengakui apologet Malaysia. Dia kan saya didik menjadi debaters Malaysia. Agar ada penyeimbang di dalam pembicaraan ini. Bahkan si apologet Malaysia itu yang begoders itu bilang di Malaysia orang Melayu tak bisa menjadi Kristen kalau Kristen dikejar oleh negara kata dia kan menyedihkan sekali. Ada nanti kalian lihat video itu ya. Nah kawan-kawan si Don Ditan mempermasalahkan masalah kata Tuhan di dalam Bible. Dia tidak sadar di terjemahan bahasa Indonesia Al-Quran juga ada kalimat Tuhan. Sementara di dalam sebuah orang sering dibuat kalau kita lihat azan jam 5 ya sore di TP-TP tiada Tuhan selain Allah katanya kan sesudah itu kata Tuhan itu berasal dari mana? Dia dan si Malaysia itu mengakui dari kata Tuhan artinya Tuhan yang di Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia artinya juga Tuhan maaf ya makanya dia bingung gak bisa jawab lagi asal katanya itu dari Tuhan kenapa di Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia jadi Tuhan juga ya harusnya Tuhan juga dong Tuhan ya begitu ya kawan-kawan dia bilang ya ada Tuhan Tuhan itu asalnya dari mana? Tuhan ya kan bingung dia akhirnya saya masuk lagi kepada Pak Malaysia itu mengenai masyarakat Al-Quran dia bilang yang terceman bahasa Indonesia sama dengan Zul Kipli M. Abbas itu bukan Al-Quran yang Al-Quran itu yang bahasa Arab berarti Al-Quran bahasa Arab asalnya bahasa Arabnya itulah Al-Quran kalau ada bahasa Indonesia misalnya tidak ada Al-Quran padahal kalau mereka tahu ayat di atas ayat Al-Quran ayat di bawah terjemahannya katanya bukan Al-Quran artinya semua ayat di dalam kitab terjemahan itu adalah palsu padahal isinya sama dengan yang di dalam bahasa Arab sungguh tragis orang Indonesia membaca kitab palsu dia bilang itu bukan Al-Quran ya kan yang Al-Quran yang bahasa Arab sementara itu ada bahasa Indonesia nya memang begoders mereka ini itu tetap Al-Quran plus terjemahan gitu cara bilangnya jangan katakan itu bukan Al-Quran sama dengan Zul Kipli M. Abbas kalau gitu buang aja itu saya bilang tadi kan pakai bahasa Arab baru dia menyatakan bahwa karena orang Malaysia banyak yang tidak paham bahasa Arab nah itu dia tahu paham bahasa Arab artinya yang bahasa Arab itu juga yang bahasa Malaysia itu tetap Al-Quran karena ada bahasa Arabnya karena isinya disamakan dengan Al-Quran yang full 100% bahasa Arab kalau gitu itu ayat-ayatnya itu berarti gak seapal sebuang lah kenapa dibuat kan itu saya bilang mereka ini sendiri yang menghina kitab sucinya bukan kita dan makin lama makin lama mereka pun akan menghina Nabinya lihat sekarang sementara banyak pakar mengatakan Nabi Muhammad bukan buta huruf betapa hinaan mereka itu begitu hanya ingin bahwa Al-Quran itu adalah mujizat Nabi Muhammad padahal kita tahu Musa membelah laut maka dikatakan mujizat Musa tidak mungkin Musa membelah laut ya sementara yang melakukan adalah Harun dikatakan itu mujizat Musa gak mungkin itulah yang terjadi ketika mereka mengetuk apa namanya itu tanah keluar air dia bilang mujizat mereka dua bukan karena kuasa Tuhan ya dua padahal yang dikasih itu kan hanya Musa paham kalian yang saya maksud ya itu saya bilang sama Cik Malaysia yang bahasa Arab itu apa mashab Al-Quran berarti bukan Al-Quran karena ada kata mashab bukan murni Al-Quran Al-Quran yang murni Al-Quran di dalam hati sanubari Nabi paham kalian ya jadi yang mashab itu apakah seratus persen murid kita katakan itu tetap mashab bukan Al-Quran murni Al-Quran murni di dalam hati Nabi dan karena bukan Nabi yang menuliskan dan mengoreksi tidak bisa Nabi mengoreksi tulisan-tulisan itu artinya apa maka saya bilang Nabi itu pandai baca tulis sehingga Nabi mengoreksi barulah itu saat Al-Quran tetapi mereka tidak terima saya katakan Nabi pandai baca tulis mereka ngotot Nabi buta huruf mengerikan sekali kawan hinaan mereka kepada Nabi Muhammad aneh sekarang jadi saya yang membela Nabi Muhammad padahal saya bukan pengikut Nabi Muhammad luar biasa kawan apa yang saya lakukan saya percaya Nabi Muhammad telah mengoreksi Al-Quran itu sehingga bisa dikatakan murni itu dari Tuhan andai kata Nabi Muhammad tidak mengoreksi kemurniannya bisa kita ragukan karena Nabi tidak bisa baca tulis maksud saya maka saya katakan Nabi Muhammad bisa baca tulis apalagi Nabi seorang pedagang yang masyur yang cerdas pintar tidak ada pedagang itu tidak bisa berhitung kalau berdagang dari zaman zaman dulu sampai sekarang tetap berhitung ya kan dan apa pesananmu ditulis zaman Nabi sudah hidup sudah hidup tahun 500an masih itu sudah tulisan sudah ada orang berdagang ditulis pesan apa sutra kain sutra ulus misalnya kan apa batik ditulis mana bisa diapal di luar kepala 100 pesanan sementara beliau harus berdagang sodagar jadi menurut saya Nabi Muhammad itu adalah manusia paling cerdas tetapi oleh begoders-begoders itu dijatuhkan Muhammad adalah seorang yang buta huruf ngeri kawan paham kalian maksud saya ya mengerikan sehingga kita curi bukan apa menduga bahwa masyab Al-Quran bukanlah Al-Quran Al-Quran karena dibuat di dalam masyab itu kan di Malikat Jibril menaruh di hatinya itulah Al-Quran yang sesungguhnya Al-Quran paham ya ayat itu mengatakan bukan saya kemudian Nabi mengeluarkan isi hatinya itu kepada orang dan orang menghapal bukan menulis langsung bukan Nabi menulis langsung katanya kalau menurut saya Nabi mengoreksi tapi menurut begoders-begoders ini tidak Nabi buta huruf tak payah lah tak bisa baca tulis mengerikan kawan ternyata nanti yang saya takutkan hanya saya yang mengakui Nabi Muhammad adalah manusia paling cerdas pandai baca tulis dan berhitung karena dia seorang sodaga saya gak tahu kenapa mereka terlalu merendahkan Nabi Muhammad padahal itu adalah junjungan mereka Nabi mereka dan mereka mengatakan masyab itu adalah Al-Quran sementara yang mereka katakan Nabi adalah buta huruf bagaimana Nabi mengoreksi itu sehingga jadi jadi Quran paham maksud saya jadi kalau itu pernyataan mereka maka saya katakan itu bukan Al-Quran tapi masyab Al-Quran Al-Quran yang asli mana di dalam hati Sanubari Nabi Muhammad karena di dalam masyab itu dijelaskan demikian maka malaikat Jibril datang membawa Al-Quran dan ditaruh di hati Nabi Muhammad maka Jibril memerintahkan bacalah maksudnya ucapkanlah satu persatu yang di dalam hati tetapi yang disuruh baca adalah Taurat, Injil, dan Zabur paham kalian ya semoga lah Cik Malaysia itu makin cerdas setelah berhadapan dengan Sang The Butters ya kalau si Donitan itu memang begoders maka ketika saya bilang bodohnya itu kan dia langsung di upload dia kan tulisan itu kami ketika di dalam apa namanya di dalam kalau stream ini kan ada privat chat itu ya disitu kami berbicara ya karena saya ingin jangan dia lari karena dibilangnya satu setengah jam wah saya belum kena ini saya bilang saya panting lah akhirnya masuk lah saya tapi mereka itulah selalu membentengi si Pak Rudin kan selalu begitu karena harusnya dibiarkannya saja karena saya bertanya sama Malaysia si Donitan nyemplung-nyemplung untung gak saya bilang eh kau diam gak ada urusan saya dengan kau aku di Malaysia ini kan begitu ya oke kawan-kawan selamat hari minggu semua hari ini sampai disini dulu nanti kita ketemu lagi mudah-mudahan nanti malam bisa karena saya ingin mengajarkan isi kitab suci lagi Bible kepada kalian ya kita selang-selingi oke sekian dan terima kasih salam Sang The Butters